Klarifikasi Viva Fantasy Jadi aku baru tau kalo belakangin ini Ada salah satu temanku, sahabatku Yang mana aku udah kenal dia cukup lama Bahkan aku juga udah ketemu sama dia sekali di dunia nyata guys Dia menyatakan bahwa dia benci aku guys Di depan publik terkait aku di Viva Fantasy Jadi disini sebelum aku menyatakan klarifikasi aku Aku disini pengen nunjukin ke kalian dulu guys Apa yang disampaikan oleh sahabatku ini Supaya kalian tuh tau tentang konteksnya guys Supaya kalian juga gak salah paham Karena ada beberapa hal disini Yang itu tuh lurus harus aku agak bengkokin guys Dan itu yang agak bengkok harus aku agak lurusin Dan yang tadinya lemes jadi agak keras Jadi disini pokoknya aku harus mengklarifikasi itu semua Dan ngasih tau ke kalian supaya kalian gak misinformasi guys ya Ya karena kalian kan tau sendiri guys Kalo karakterku itu di Viva Fantasy itu Udah ibarat kayak orang yang paling bijaksana Paling dewasa Paling besar bijinya Itu udah bener-bener puncak dari segalanya guys Jadi aku gak pengen karakterku di Viva Fantasy ini Ini berubah pandangan orang-orang Dimana yang sebelumnya itu A menjadi B Tanpa aku kasih tau lebih dalam lagi guys Jadi kita bakal tonton videonya dulu dari temanku ini Bersama-sama ya guys ya Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu guys Karena setiap subscribe dari kalian itu berharga banget buat aku guys Karena katanya satu subscribe itu bisa bikin kalian masuk surga guys Sebuah pepatah kuno yang mengatakan hal tersebut guys Dan juga follow instagramku di atpakgame.id Karena disana banyak banget konten yang juga aku upload Itu beda dari di Youtube aku guys Ingat guys Satu like sama dengan satu bakpia Jadi kalo kalian pengen dapet banyak bakpia Pastikan kalian udah pencet tombol like-nya juga guys Walaupun aku gak tau korelasinya apa Tapi lakuin itu semua guys Atau nasib kalian bakal jadi kayak gini Jadi nih kalo kalian gak tau Temanku yang namanya Urkan Faiz Dia itu baru aja upload Nah disini aku pengen ngasih tau ke kalian nih guys Apa misinformasi yang ada dari video ini Jadi Faiz itu dia upload yang kalian gak tau tentang Viva Fantasy Nah pertama sih aku waktu liat video ini guys ya Mikirnya kayak Oh apakah ini Faiz mau ngasih tau sejenis trivia tentang Viva Fantasy ke kalian semua Tapi enggak Ternyata dia tuh mau ngasih tau karakter yang dia benci guys di Viva Fantasy Dan yang aku kaget guys Yang muncul pertama kali di video ini Itu adalah karakterku guys Nah disini kita bakal tonton bareng-bareng ya Yang pasti disini aku udah ninggalin komentar Di channel Youtubenya Faiz Di videonya ini Sebuah klarifikasi Yang itu bisa ngeclearing semua pertanyaan kalian guys Nanti aku tunjukin di akhir video guys ya Tapi kita sekarang bakal tonton bareng videonya Dan kita bakal saksikan bareng-bareng Misinformasi apa yang ada disini guys Jadi kita bakal pake headset dulu Karena mungkin di video ini Kita harus mendengarkan lebih bersama Tanpa didengguna orang tua kalian guys Jadi kita sekarang bakal liat dulu aja videonya bareng-bareng guys Dan kita mulai dari sekarang guys Gue benci karakter-karakter ini dari Viva Fantasy Walaupun kalian tau Gue lah salah satu animator Bahkan gue salah satu orang penting dari Viva Fantasy Yang bisa dibilang supervisor Bisa dibilang director Ya bahas lah kalian nyebut yang mana Tapi tetap aja Itu gak menutupi hal-hal dari karakter-karakter ini tuh Kenapa sih selalu bikin gue kesel gitu Tiap kali kalian liat karakter-karakter ini dari Viva Fantasy Mungkin kalian bertanya kayak Gak bang Kok bisa lu benci karakter-karakter yang ada di Viva Fantasy Jadi dia di awal video udah ngasih tau ke kalian Kalau dia itu Adakah kesalan Dari-dari dia Ada yang dibenci dari karakter Viva Fantasy ini guys Mungkin kalian malah penasaran Kira-kira Siapa aja sih karakter-karakter yang dibenci sama gue Jadi di video kali ini Gue bakal sebutin 4 karakter yang paling gue benci Dari seri Viva Fantasy Mulai dari awal season 1 4 karakter guys Dari season 1 Sampai season 2 Aku disini Pribadi ya Lagi nontonnya season 1 Lagi ngerunut dari awal Dan kalau kalian gak tau Kenapa sih kalau di live stream belakangan ini Aku nonton Viva Fantasy lagi Well pertama karena aku belum nonton Kedua Aku udah pernah janji sama kalian Kalau nyentuh 7000 like Di salah satu video aku Aku bakal nonton Viva Fantasy bareng sama kalian Yang ketiga Itu karena video Faiz ini guys Karena aku tuh inget sesuatu Yang aku pernah sampaikan ke Marvel Dan mungkin ini catatannya gak sampai ke Faiz guys Nah ini nih yang kita bakal klarifikasiin bareng-bareng ya guys Jadi kita tonton dulu guys Biar kita tau lah ya Lebih lanjut Atau mungkin sampai The Movie-The Movie-nya juga guys ya Jadi gue bakal mungkin sedikit tipis-tipis spoiler Kenapa gue benci Dan gue telah kalau kalian bisa menemukan spoiler-spoiler Yang gue kasih di video ini Ya wang senang Disclaimer Benci disini bukan berarti Mengarah ke YouTuber atau content creatornya guys Tapi disini lebih Dua nilai Dari berbagai aspek Contohnya Seperti ceritanya Karakternya Desainnya Fantasia Atau Skill-skill sihirnya Dan lain-lain Jadi yang dia benci disini tuh guys Itu tuh dari aspek-aspek Yang melingkupi dari karakter-karakternya Ya bukan content creatornya sih guys Tapi dari karakternya itu Di dunia filmantasi itu Seluruh aspeknya Bukan seluruh aspek sih Beberapa aspek ya Dimana mulai dari Tadi kalian udah liat sendiri kan Dari cerita Abis itu dari kayak Penggunaan skill Animasinya macam-macam lah ya Yaudah kita liat dulu guys Kita liat dulu Tolong dikondisikannya Kalian komentar Nah di nomor 4 Ada karakter Ziva Di siapa Ziva Di Jerman ada Ziva Karakter yang gak benci Oh Ziva tuh karakternya Buat tanya Faiz ya guys ya Di nomor 4 ada Namanya Kaget guys Yaudah kita nonton dulu Kita nonton dulu guys Biar kalian bisa tau lah Kenapa dia benci sama karakter aku guys Viva Raja GM lah ya Raja GM Jadi pokoknya gue sebenernya Dari awal season 1 Pas karakter ini di reveal Baik dari POV-nya Pak GM Ataupun dari POV-nya Marvel Gue udah ada Kesel sama Kalater ini Kenapa? Lihat nih ya Karakter desain yang pertama kali Itu berubah banyak banget Oke Nih Pertamanya desainnya itu Kayak gini guys Plop Ini desain pertamanya dia Iya jadi Dulu desain pertama kali ya Desain karakternya Yang pertama kali diterima Faiz Itu dia bentuknya Kayak gini nih guys Dan aku lupa Ini dulu apakah aku yang ngerferensiin Atau dari Marvel Tapi aku inget banget Ini referensinya itu dari mana Ini referensi pertama aku Ya kayaknya ini aku sih Ngerferensiin sih guys Jadi referensi karakter pertama aku itu Itu tuh kayak gini nih guys Dari game Yang dulu aku mainin pertama kali guys ya Bukan mainin pertama kali deh Maksudnya Mainin pertama kali itu Bareng sama temen-temen yang lain ya Bareng sama Gemat Sama Pepe Nevin ketemu Kenal sama mereka tuh dari situ Dari Black Desert Dan kalo kalian lihat guys Ini tuh kemiripan desainnya itu ada gitu kan Jadi Memang dulu aku ngerferensiinnya itu dari situ Jadi dulu aku waktu pertama kali Ngajuin desainku itu Desainnya itu seperti ini Nah terus habis itu Didesaininnya itu jadi seperti ini nih guys Nah coba kita-kita dengerin dulu ya Perihal masalah desain nih Kayak gini Simple lah Mungkin kalian familiar dengan desain ini Ya gue tau ini pilihnya ya Lada Lada ini Gue lupa sorry Ya itu pilihan aku deh Ini kan lebih familiar kayak gini Pas di animasi yang gue bikin Karena ya emang gue ngikutin dari dalemannya ya kan Terus Bagian tiba-tiba minta buat revisi Lebih tiba-tiba nambah Nambah sebuah atribut Yaitu jadi seperti ini Bread Nah Sayap-sayap emasnya gitu kan Betul Betul Soalnya emang Tris Becery dari ini sih Inspirasi dari ini guys Nah Out of nowhere Diluar pengetahuan gue Pas tiba-tiba rilis Gue dikasih tau sama DG Dan karakternya Berubah Dia jadi pake sebuah jubah Yang berbentuk seperti ini guys Nih Kayak Nah Tiba-tiba berubah jadi kayak gini Aku bakal jelasin ke kalian Kenapa Kok tiba-tiba berubah jadi kayak gitu guys Desainnya Karena Aku juga lupa Dulu tuh kayaknya Aku tuh keinspirasi dari Dari apa ya guys ya Aku malah lupa sendiri aja Pokoknya Dulu tuh pernah kan Didesainin sama DG Dulu tuh waktu aku ngeliat desainku yang pertama kali ini Ini tuh sebenernya Desain ini tuh Masih kepake Kalau kalian nonton via formatasi kan Kalian liat ya Baju dalemannya Raja GM Sama orang-orang Olvia itu Dia cenderungnya kayak gini nih guys Yang cowok-cowok Jadi kayak Dadanya sedikit kebuka Sixpacknya keliatan Jadi ini tuh masih kepake desainnya guys Cuma Memang pas itu aku inget banget Aku pengen nge-enhance Desainnya itu Karena kan sebelumnya terlalu polos nih Kayak gini ya kan Terlalu polos Kurang warnanya Jadi kayak bukan kesannya raja Tapi dia malah kesannya itu kayak Petualang gitu loh guys Kayak orang yang bertualang Yang mencari ilmu Sampai ke barat Terus habis itu nyalek Nah jadi Disini tuh aku tuh Request yang ini tuh Buat jadi lebih Lebih detail gitu guys Nah Yang desain yang ini Aku lupa ini dari Coba dulu deh Lihat nih Ini yang Pada gue benci dari kartak-kartar Viva Kayak Kenapa sih pada suka Bikin ada motif-motif Yang mungkin yang memang medieval Ada motif-motif Ini sebenernya tuh bukan motif batik Kalau yang aku inget ya Ini tuh kayaknya tuh Inspirasi dari jubah belakang ini deh Kayak ada garis-garis warna kuningnya gitu kan Dia tuh ada kayak garis-garis warna kuning Tetapi Aku tuh inget Dulu tuh Aku gak salah waktu Lagi komunikasi sama deg Tapi aku masih gak inget Ini tuh dari mana desainnya Aku gak inget sama sekali nih guys Yang dijubahnya Aku Sama Bu GM Itu tuh ada makna kata-katanya Ada artinya Yang sebenernya Kalau seinget aku Dulu tuh kita tuh sempet Khususnya aku ya Itu tuh mau bikin Video penjelasan lebih detail Tentang pakaiannya ini gitu loh Jadi di episode keberapa gitu Cuma Jujur aku udah gak punya uang lagi Jadi Gak kebuat guys Jadi Itu gak menjelaskan lebih detail lagi Soal masalah bajunya ini gitu loh Nanti disini ada juga nih Ini poin yang Faiz tuh bilang Kalau Faiz tuh gak suka Dari aku Nah ini ya Abis nih ya Kita lihat dulu Lu coba liat ya Nih 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 Bahkan BGM Ini ada artinya ini guys Ini ada artinya Ada maknanya Aku lupa aja Abis nih aja juga jadi Kayak What the fuck is that Gue gak tau Ada artinya Tapi aku lupa jujur Kalau disuruh gambar kayak gini Yang ada meninggal Kayak Gambar gini meninggal Makanya di the movie Itu Gue ilangin jubahnya NOOOOO NOOOOO Kenapa kamu kekilahin bagian itu Faiz NOOOOO Ini jubah nih Ini gara-gara mode-nya ya Mode-nya emangnya Kalau pakai resource pack Jadi Makin mumpul Tapi ya Jadi Dulu tuh sebenernya tuh Aku ada sempet concern gitu kan guys Ini kan karena resource pack ya Bukan mode sih Ini resource pack Jadi Ini tuh Bagian armor Armor didesain gitu kan Seolah-olah jadi keliatan kayak jubah Dan Aku inget banget kata-kata DG Armor itu kan Gak ada yang buat cewek sama cowok Tapi cuma Satu ya universal ya Armor itu bentuknya tuh Kayak bentuk cowok semua gitu Ini tuh jadinya Kalau dipakai ke bugi Menjadinya tuh bulky gitu loh Nah itu dulu Sempet jadi kepikiran di aku juga Aku sempet komunikasi juga sama DG Kayak Ini gak bisa ya Kayak lebih ditipisin ya gitu Kata DG gak bisa Nah kalau sekarang sih Sebenernya udah ada bayi enak ya guys ya Kayak Kan kalau kalian belum tau ya Aku tuh punya kenalan Yang dimana dia tuh juga sekarang Jadi salah satu Bagian dari Cosmetik kreatornya Brutal Legend Dan juga dia Sempet ngebikinin aku juga Buat konten Menhan aku juga Namanya List Pixel Kalian bisa liat di layar nih guys ya Kalian subscribe ke channel dia Sekarang juga Ayo lakuin itu semua Terus nantung spam juga Ashtab Game Squad Di video terbaru dia guys Dia tuh sekarang udah bisa bikin Cosmetik Dimana cosmetik ini tuh Mungkin bisa jadi lebih Fit gitu loh Jadi lebih pas gitu Dengan di game gitu Jadi mungkin ya Kalau misalnya Dulu kena lebih awal Bisa jadi lebih bagus Ini cosmetiknya Bentuknya gitu Tapi mau gimana lagi Dulu keterbatasan dengan itu Dengan kita belum kenal Sama si Maul Itu namanya Maul ya guys List Pixel itu Jadi Ya bikinnya kayak gini gitu loh guys Yang kita bisa buat kayak gini Tapi jujurnya aku lupa Ini tuh dari mana Referensinya gitu loh guys Ada yang tau gak guys Referensinya dari mana Coba tolong kasih tau aku guys Oke ini sebenernya merepotkan animator Oke Itu salah satu alasnya kenapa gue Dikalah ternyata PGM Di video pertanyaan Oke Ya juga Sebenernya masih ada lagi guys Satu kenapa gue kurang suka di kartu PGM PGM itu Apa? Diteritanya punya namanya biji Ya banget ke ini Ini ya biji Ya ini nih Ini biji nih Biji nih ya Biji nih Biji ini harus aku detailkan Harus aku klarifikasikan guys Dan Biji ini buat apa? Gue jujur dulu pak Udah pernah didilasin apa enggak Tapi ya kayak Pernah! Biji melayang disana Terus kayak Jarang banget keliatan Bahkan kalau misalnya kalian liat di Ini nih di screenshot yang sebelumnya Dia Dia bahkan gak disitu gitu Dia gak ada Mau di animasi Mau di Apa Yang di play mode ya Gak ada gitu Ya tapi ya Ada Dia punya biji Oke Biji Iya punya biji Punya biji Gue tau buat apa Tapi gue lupa udah didilasin apa belum Ini dia ada Ada gunanya Terus Gak ngerepotin kayak Dia mau ditaruh Di rig dimana Dia gerak ikut belok Gitu kan Dia baru kita Kepentok kepalanya siapa Kalau ngeroll Tiba-tiba masuk ke dalam tanah Kan itu ada Nge-repot di animator Terus Iya betul Harus Ngerasa Kayak kasian aja sama bijinya pak Alhasil di The Movie yang kedua ini Gue coba buat Sedikit mengapresiasi Bijinya Oke aku disini Pengen ucapin terima kasih ya Sama Faiz ya Karena Faiz sudah berusaha Untuk mengapresiasi biji aku Tapi disini Sepertinya Faiz ini Lupa ya Fungsi biji aku itu apa guys Karena biji aku ini Itu fungsinya itu Pokoknya Dia itu penting banget gitu guys Bahkan di season 1 Ya season 1 Viva Fantasy Di tempat channelnya Marvel Kalian bisa liat tuh Kemarin aku juga sempet nonton kan Sama kalian kan Disitu tuh ada scene dimana Bijiku Itu tuh dicuri Sama orang guys Kenapa kok bijiku bisa dicuri Sama orang Dan fungsi bijinya itu apa Oke disini aku jelasin ke kalian guys Ya Jadi Kan kalau kalian mungkin Lupa ya Atau ini buat refreshment Buat kalian Aku gak tau ini apakah di season 2 Apakah lore nya Dari kembangin atau belum Tapi dulu waktunya season 1 ini Pada dasarnya Setiap orang itu Cuma Bisa Ngendaliin Satu elemen Ya khususnya orang-orang Yang bisa ngendaliin sihir ya Atau disebut fantasia Orang yang bisa ngendaliin fantasia itu Itu tuh cuma bisa satu elemen guys Ya Cuma bisa satu elemen Tapi Ada Orang tertentu Yang bisa ngendaliin Lebih dari satu elemen Contoh Kayak Bu GM nih Bu GM itu Dia bisa ngendaliin dua elemen Emang udah bakat dari lahir guys Emang bakat dari lahir Karena dia tuh termasuk Dalam golongan Bangsawan Atau mungkin petinggi sihir lah Di masa lalu gitu kan Dia itu pokoknya Bu GM itu Emang udah dia Kemampuannya tuh Ngendaliin Bisa ngendaliin dua elemen Gitu guys Bahkan mungkin lebih guys Eh Itu spoiler gak ya Disini Karakter Raja GM Bisa Ngendaliin Lebih dari Satu elemen juga Tapi Dengan bantuan Biji Yang bernama Org of Histria Dulu itu Entah aku udah bikin Atau belum Di episode aku Aku lupa Tapi pokoknya Biji ini Itu tuh salah satu Kayak relik yang ditemuin Sama Pak GM Bareng sama Bu GM Antara Raja GM Dengan Ratu GM Aku tuh sebenernya Sempet kepikiran gitu guys Kalau nama GM Apakah aku Perjelas aja kali ya Di Viva Fantasi Kan nama GM Itu kayak Kayak singkatan gitu kan Apalagi Dikasih tau aja ya Sebenernya Ehem Tes tes Oke Satu dua tiga Sorry guys Aku barusan dibungkam Sama pemerintah Ya maksudnya PLN mati Kan PLN punya pemerintah Ya kan Ini kan Ada suara Sotos Beli satu kali ya Jadi pada dasarnya Org of Histria ini tuh Bisa ngebantu Raja GM Untuk bisa pake elemennya guys Nah aku tuh lupa guys Kenapa kok Kayak bijiku ini tuh Gak muncul di semua animasi Kayak gitu kan Padahal aku udah Request spesifikan Kalau misalnya Khususnya tuh di episode-nya Yang di tempatnya Marvel ya Itu misalnya Kalau ini di The Movie Aku jujur kan Menurut sampai di The Movie nih Tapi kalau misalnya Nangkep dari kata-kata Faiz Itu kemungkinan gak muncul Nah nanti aku pengen nonton nih ya Sambil live stream Kita tonton bareng-bareng nih Bijiku beneran Muncul gak sih disitu gitu kan Nanti kita tonton bareng-bareng pokoknya guys Nah Tapi pada dasarnya Itu tuh udah aku sampaikan ke Marvel Kalau untuk Raja GM Bisa pake sihirnya itu Harus pake bijinya itu guys Jadi kalau gak ada bijinya Raja GM tuh cuman bisa Ngedalin satu sihir gitu loh Dan aku lupa Yang mana yang utama Kayaknya yang api deh Api ya gak salah ya Atau tanah Kayaknya sih api sih guys Nah kalau Ratu GM Atau BuGM Itu tuh bisa Dua-duanya tanpa harus pake Biji guys Iya kan Logis kan Iya kan guys Raja GM Ya Pak GM Pake biji BuGM Ratu GM Gak pake biji Nah Nah gitu guys ya Jadi Semoga ini bisa Meng-clearkan Di antara kalian semua guys Kenapa sih kok Ada biji sama enggak gitu kan Tapi disini aku juga udah Njelasin di Tempatnya Faiz Jadi Ya mudah-mudahan dari viewers juga Nanti gak ada kayak Kesalahpahaman terkait tentang Bijiku ini guys ya Jadi biar kalian lebih ngerti Udah gitu lah guys Yuk kita lanjut dulu guys Sampai selesai bagian aku nih Buat sedikit Mengapresiasi bijinya Pak GM Nah Sedikit aja Gue Sorot lah Kasih sorotan lebih Di bijinya ini Jadi kalian bisa bayangin Ini bukan buat fungsinya Ini bukan buat fungsinya Ini lebih ke arah suaranya Bayangin suaranya Bijinya ini Kalo pas muter Itu kayak Suaranya Rodanya Mau raga Dari jujur Jujur kaisan Nah Ya betul 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 Itu bagus Itu bagus Aku seneng sih Sama apresiasinya Faiz Dimana akhirnya Bijiku ini Akhirnya dikasih suara Ya kan Biar lebih Dalem Lebih bermakna Lebih Dapet fungsinya juga Kan Maksudnya kan Kalo misalnya itu ada Kayak Kelihatan lebih Ini ya Lebih tersorot Bijinya kan Kan mungkin selama ini ya Mungkin selama ini Bijiku ini Itu gak pernah tersorot guys Nah tapi disini Ya sama Faiz Itu dibikin Bijiku jadi lebih tersorot Dan terapresiasi Nah itu Itu guys Itu yang aku tuh Ya aku pengen berterima kasih Sama Faiz Karena sudah Membantu Bisa menyorot Bijiku ya Jadi Terima kasih Faiz Yuk kita selesaikan dulu ya Part kita ya Oh udah selesai ya Udah selesai Jadi Mudah-mudahan Kalian dengan nonton video ini Jadi makin pintar Jadi semakin tau gitu kan Tentang lore nya FIFA Fantasi Tentang cerita nya FIFA Fantasi Tapi kalau misalnya nih Ya Ternyata di season 2 tuh Ada pendalaman materi Yang lebih dalam lagi Ya yang itu aku gak tau Nanti boleh kalian koreksi aku guys Misalnya ternyata Oh pak Ternyata di season 2 Itu orang-orang sekarang Udah bisa Megang 69 elemen Gitu kan Nah kan gak tau gitu kan Kalau ternyata Bisa sampe sebanyak itu Karena jujur aku Baru nonton sampe season 1 Walaupun aku selama ini Voice over Ya sampe season 2 Sampai the movie nya juga Gitu loh guys Jadi Kalian silahkan Komentar di bawah guys ya Dan Betapa ada sedikit Trivia ya Aku Cukup yakin sih Kalau misalnya Kalian udah tau ini gitu kan Atau mungkin ada juga Yang gak tau Kalau buat kalian yang Baru nonton FIFA Fantasi Jadi Aku kan Di channelku itu Pernah publish Beberapa episode nih Kayaknya cuma 1 ya Atau 2 Aku lupa Nah Sebenernya Dulu itu Udah ada scriptnya Udah jadi scriptnya Udah jadi semuanya Naskahnya udah jadi Terus voice lainnya Udah jadi semua Ya kan Cuma Sayang banget Itu Aku gak bisa lanjutin Untuk bikin View formatasi yang di Channel aku Karena Kayak tadi aku sempet bilang Di tengah-tengah Dari recordingan ini Kalau pertama Kendala finansial itu Yang paling besar sih Buat aku guys Jadi Untuk ngeproduksi ini itu Perlu effort secara Finansial yang cukup Besar Ya kan Dari waktu juga Pasti Dari waktu juga Perlu effort yang Sangat besar guys Jadi Kalian sendiri mungkin Gak tau ya Kalau di belakang layar itu Aku ngeliat Marvel kan sekarang Udah bergerak Dengan tim gitu kan Nah karena sudah bergerak Dengan tim Akhirnya bisa Dilanjutkan gitu Tapi di saat ini Ngerjakannya dengan sendiri Itu yang Effortnya bakal besar banget Makanya dulu Mungkin beberapa kali Viva Matasi Mungkinnya di scene 1 ya Itu pernah Kayak terlambat Tayang sejenisnya Karena memang Itu seberat itu gitu guys Dan Buat aku pribadi Jujur Aku Gak kuat guys Walaupun bijiku kuat Sebenernya gitu kan Tapi emang akunya yang Gak kuat gitu loh Secara Kayak Energi Sudah Wah buat ngabisin kesini Jujur Berat bro Berat Berat banget gitu kan Apalagi kan Kalau misalnya dibandingin sama Tempatnya Elestial ya Dari segi viewership Itu lebih gede tempatnya Elestial Jadi Dengan effort segede itu Terus dengan Viewership yang itu Mungkin gak segede tempatnya Elestial Ya jujur aja Itu salah satu Yang buat aku cukup berat Gitu guys Walaupun sebenernya nih guys Kalau misalnya memang Ada rezekinya Kalau misalnya memang Khususnya sih dari segi finansial Kalau dari segi finansial itu Juga Ada Supportnya gitu kan guys Entah itu dari Kalian nontonnya Bisa lebih Banyak nonton gitu kan Kalian share ke temen-temen kalian Nonton videonya Lebih banyak gitu Aku bisa aja untuk Nerusin yang di channel aku juga Karena aku punya Banyak banget ide gitu loh Untuk Ngerjain Viva Fantasy ini Bahkan salah satunya guys Yang mungkin Kalau kalian inget Di Viva Fantasy The Movie Yang ke satu guys Ini dulu Marvel pernah nunjukin ke aku guys Ada salah satu easter eggnya Dimana Yang bagian Raja GM Itu ngantiin waktu Terus ada kayak Cracknya itu Ya kan Ada cracknya itu Itu sebenernya aku pengen Lebih dalemin lagi Waktu saat itu guys Ya Cuma sekali lagi Dengan faktor yang tadi Aku minta maaf banget ya Temen-temen Kalau aku Nggak bisa ngelanjutin Jadi Ya Mudah-mudahan Di masa mendatang Ada opportunity Untuk bisa aku lanjutin Jadi Ya paling Untuk sementara sih Kita menikmati Yang ada di channelnya Alistair dulu guys Ya Yaudah guys Kalau begitu Thank you buat kalian yang nonton Video ini sampai selesai Jangan lupa untuk follow instagramku Dan juga subscribe Ke channel aku ya guys Kalau nggak Naksud kalian Mereka jadi kayak gini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih